Baik, selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya Nukita Maria Konis Kelas C dengan NIMS 1703030148 Baik, saya akan mencoba menganalisis tentang pertanyaan yang diberikan oleh Bapak tentang cara, modal, dan kemungkinan terjadinya korupsi pada anggaran dan penyelesaian Corona sebab dana 500-an triliun dianggap sangat besar Pertama-tama kita ketahui bahwa virus Corona atau COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan penyakit yang memulai dari gejala ringan sampai gejala berat Virus Corona adalah virus yang baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia Tanda dan gejala umumnya infeksi virus Corona atau COVID-19 antara lain gejala gangguan pada pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas Pada kasus yang berat dapat menyebabkan akut gagal ginjal dengan dapat menyebabkan kematian Pada tanggal 31 Desember 2019 Wu Chennai Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China Pada tanggal 7 Januari 2020 China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya sebagai virus Corona Pencegahan dan pengandalian ini informasi belum diketahui Maka strategi yang Strategi untuk menjaga atau membatasi penularan infeksi dengan menerapkan kewaspadaan kontak dalam hal ini tidak boleh berjabat tangan dan harus menjaga kebersihan dan juga harus mengisolasikan diri di dalam rumah Prinsip dan pencegahan infeksi dan strategi pengandalian berkaitan dengan strategi pelayanan kesehatan Pemerintah alokasikan dana sebesar 500-an triliun untuk atasi COVID-19 atau virus Corona Pemerintah telah mengalokasikan dana hingga 500-an triliun Dalam upaya mengenai dampak penyebaran virus Corona di Indonesia Pertanyaannya untuk apa saja itu? Danah yang pemerintah berikan untuk membantu belanja dan pembiayaan bagi masyarakat yang terkena virus Corona atau COVID-19 Dalam tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 itu dibagi dalam beberapa kelompok Yang pertama melalui kebijakan kesehatan, sosial syafetinate, dan dukungan industri Kelompok ini mencakup intervensi untuk penangunan, pengananan, virus Corona atau COVID-19 Dan subsidi luran BPJS sebesar 75 triliun Dengan perincian Dengan perincian Yang pertama, subsidi luran untuk penyesuaian tarif pekerja bukan penerima upah Dan bukan pekerja sesuai peraturan Presiden atau PAPRES nomor 75 tahun 2019 Dengan besaran 3 juta triliun Subsidi yang kedua, insentif tenaga medis pusat dan daerah Senilai total 5,9 triliun Yang ketiga, santunan kematian untuk tenaga kesehatan senilai 300 miliar Yang keempat, belanja penanganan kesehatan untuk virus Corona atau COVID-19 sebesar 65,8 triliun Kelompok ini memiliki anggaran sebesar 110 triliun yang disebar dan 3 poin Pertama-tama, jaringan penanganan pengamanan sosial sebesar 110 triliun Dengan perincian Perincian yang pertama, penambahan penyaluran program keluarga harapan atau PKH Untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM senilai 8,3 triliun Yang kedua, tambahan sembahkoh untuk 4,8 juta KPM atau dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM Sebesar 10,9 triliun Yang ketiga, tambahan kartu prakerja sebesar 10 triliun Yang keempat, diskon tarif listrik untuk pelanggan 450 VA, 900 VA sebesar 3,5 triliun Yang kelima, tambahan insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR senilai 1,5 triliun Yang keenam, program jaringan pengamanan sosial lainnya sekitar 30,8 triliun Kedua, cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasional pasar atau logistik sebesar 25 triliun Ketiga, penyesuaian anggaran dan penyidikan untuk penanganan virus corona atau COVID-19 senilai 20 triliun Ketiga, penyesuaian anggaran dan penyidikan untuk penyidikan tersebut